Halo semua, kembali lagi di video Ica. Kali ini kita akan sharing tentang pengalaman hamil di trimester ketiga. Yang sebelumnya belum nonton pengalaman hamil di trimester satu dan trimester kedua, monggo ditonton dulu sebelum menyejutkan nonton video ini. Kehamilan di trimester ketiga itu perubahan badan sangat cepat karena makan yang sangat luar biasa meningkat. Di 38 weeks, berat badan Ica mencapai 74 kg, yang sebelumnya itu 54 kg, jadi nambah 20 kg. Sehingga dengan penambahan berat sebanyak itu, baju-baju pun udah pada gak muat. Sehingga memutuskan di awal trimester tiga, memutuskan untuk beli celana yang udah untuk hamil, yang ada kampong kainnya. Namun masuk ke bulan ke-8, itu semua sudah tidak muat, dan akhirnya Ica memutuskan untuk membeli gamis. Ke kantor pun pakai gamis. Karena kalau pakai celana, kalau sholat pun udah gak nyaman. Untuk kantor, Ica menggunakan gamis dan ditambah dengan menggunakan blazer atau fes agar kelihatan tetap formal. Keminggu 27, Ica mencoba senang hamil dengan suami. Di sana kita dipandu untuk latihan pernafasan, untuk latihan cara mengejan, dan bagaimana cara kita menghadapi saat-saat persalinan. Dan menurut Ica, mengikuti senang hamil ataupun yoga itu sangat bermanfaat. Jadi bagi ibu-ibu yang lagi hamil, monggo dicoba untuk senang hamilnya bareng suami. Karena di senang hamil maupun yoga, itu suami pun diberikan peranannya masing-masing. Setelah mencoba senang hamil, masuk ke minggu 29, disarankan oleh dokter untuk mencoba USG Veto Maternal. Dan aku pun dan suami memilih untuk mencoba USG Veto Maternal. Dimana fungsi USG Veto Maternal ini adalah untuk mendeteksi lebih awal jika ada kelainan. Dan untuk melihat secara keseluruhan fungsi organ-organ, apakah terbentuk dengan baik atau bagaimana. Dan itu pemeriksaannya cukup lama, memakan waktu sekitar 30 menit. Pemeriksaan untuk janin pun di USG Veto Maternal itu diperiksa secara sangat detail. Itu dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Bagaimana otaknya, bagaimana paru-parunya, bagaimana jentungnya, bagaimana aliran makanannya, dan bagaimana gerakannya. Itu diperiksa secara detail. Dan aku dan suami merasa cukup puas dengan hasilnya. Dan alhamdulillah hasilnya secara keseluruhan itu normal. Di Veto Maternal pun kita juga melihat bagaimana rangka wajahnya dari mata, hidung, mulut, dan telinga. Tapi di bagian wajah ini, aku sangat sulit untuk melihat wajah anakku sendiri karena dia nggak mau melihat wajahnya. Sampai dokternya pun dengan sabar untuk bolak-balik, bolak-balik untuk ngecek wajahnya. Dan itu kita dapat kesempatan beberapa detik doang untuk melihat wajahnya. Dia melihat beberapa detik doang dan habis itu ngebalik lagi. Itu USG Veto Maternal itu bagus dan juga kita sangat senang dengan hasilnya. Jadi di trimester ketiga ini, pastinya karena telah mendekati waktu lahiran, aku pun sangat excited untuk membeli pakaian dan persiapan untuk lahiran. Hampir setiap minggu, weekend, kita jalan-jalan ke ITC Kuningan, khususnya ke Fanny Baby. Mungkin udah sangat terkenal ya Fanny Baby di mana-mana. Dan aku pun pergi ke sana bareng suami untuk memilih persiapan persalinan. Apa aja yang aku beli, nanti aku share fotonya. Kalau boleh saran, untuk persalinan dan baju-baju bayi baru lahir, nggak perlu di-stop banyak-banyak, karena pertumbuhan bayi itu sangat cepat. Setelah itu, aku mulai berlatih dengan jimbol. Week 34, aku udah mulai main jimbol. Walaupun gerakannya masih terbatas, masih gerakan yang secara umum nggak terlalu cepat. Yang penting, mulai berlatih dengan jimbol. Di trimester ketiga, aku juga ikut bergabung di grup WhatsApp Bidan Muda Bergerak, di mana informasinya dapat aku lihat di Instagram Bidan Muda Bergerak. Aku pun mendaftarkan diri untuk bergabung di grup WhatsAppnya, karena menurut aku untuk mendapatkan support antara ibu-ibu hamil itu sangat berharga. Dan juga dapat meningkatkan semangat kita. Lalu, di sana juga bermanfaat untuk menambah ilmu, karena di sana kita diberikan beberapa teori tentang kehamilan, pas kehamilan, dan bagaimana cara menghadapi masa-masa persalinan. Tentu saja, di sana kita dipandu langsung oleh bidan-bidan yang sangat kompeten di bidangnya. Trimester ketiga, itu ada trimester yang sangat menguji kesabaran, karena kita udah nggak sabar nih untuk ketemu dengan bayi. Jadi, nikmatilah masa-masa kehamilan. Yang tetap bahagia, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap berlatih secara fisik maupun mental untuk menyambut anak kita. Jadi, sekian video pengalaman Hamedi Trimester 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.